Halo teman-teman, pada video kali ini saya mau berbagi nih mengenai sedikit ilmu lah ya Apa dan siapa itu Sultan, Amir, Otoritas, dan Amirat? Sebenernya ini merupakan hasil pertanyaan sih ya request dari para yang komen ya yang komen di video-video sebelumnya dia nanyain siapa sih sebenernya Otoritas itu siapa itu Amir itu gitu ya mungkin sebenernya ada yang udah ngerti ada juga yang belum gitu ya sebenernya saya juga masih kurang menguasai banget ya masalah ini sebenernya ya cuma mungkin saya sedikit berbagi informasi aja buat teman-teman ya kan kita sama-sama belajar oke disini saya akan coba ya sedikit membahas nah merupakan sunatullah jika manusia itu kan hidupnya bermasyarakat seperti yang kita tahu manusia itu gak bisa hidup sendiri jadi hidupnya pasti sama dengan orang lain ya karena kita selalu membutuhkan orang lain ya konsekuensinya itu diperlukan adanya kekuasaan dan pemaksaan untuk memenuhi ketertiban umum jadi biar gak kacau balau ya teman-teman ya jadi dia harus ada kekuasaan nih yang untuk memaksakan peraturan lah intinya ya biar hidup bermasyarakat itu tertib gitu ya teman-teman ya Ibnu Holdun nih dalam Mukadima tuh ya pernah mengatakan ya otoritas untuk dapat melakukannya ya dalam hal ini memenuhi ketetapan syariah dan urusan dunia itu dipegang oleh wakil hukum syariah teman-teman ya nah wakil hukum syariah ini siapa? rasul dan kemudian pihak-pihak yang meneruskannya dalam hal ini kan para holifah ya dan setelah-setelahnya nih teman-teman jadi pengakuan dan pembentukan otoritas sosial dan politik dalam Islam itu wajib banget hukumnya agar didi itu tetap terjaga dan urusan dunia tuh selalu terkelola dengan baik jadi mesti ada nih wakil hukum syariah ini harus ada teman-teman wajib hukumnya teman-teman ya memang kan kalau kita pelajari sejarah dari zaman dulu itu masyarakat Islam ini kan selalu dipimpin oleh seorang Amir ya Amir sejak zaman hulafah ur-rosidin sampai ke halifahan seterusnya ya teman-teman jadi kalau misalnya kita simpulin dikit nih teman-teman ya jadi setelah Rasul itu kan ada hulafah ur-rosidin ya Abu Bakar ya Abu Bakar Asidik terus Umar bin Hotob terus apa namanya Ali bin Abi Talib dan Usman bin Afan ya itu kan hulaf ur-rosidin setelah itu kan ada kehalifahan-holifahan ya yang menggantikannya teman-teman ya jadi pengganti kerosulan itu adalah kehalifahan ya jadi itu mereka itu adalah otoritas nah apa ini otoritas tertinggi dalam masyarakat Islam jadi kayak pemerintahannya lah ya teman-teman dalam kehalifahan itu ya poros dan fondasinya itu para sultan ya setelah hulafah ur-rosidin kan itu ada holifah-holifah ya nah itu mereka dipegang oleh para sultan teman-teman ya jadi Allah SWT itu memberikan otoritas kepada para sultan dan rakyat yang berbayah kepadanya memberinya kekuasaan ini sejarahnya dulu ya tadi dari rosul dari rosul setelah itu hulaf ur-rosidin setelah itu para khalifah nah khalifah ini ya dipegang oleh para sultan teman-teman nah jadi para sultan ini hanya memerintah hanya sebagai eksekutor teman-teman ya jadi eksekutor aja terus para sultan ini dibantu oleh para wazir, katib, penghulu, imam ya dan lain-lainnya teman-teman ya jadi eksekutornya sultan ini cuma dia dibantu ada asistennya lah wazir atau katib atau penghulu atau macem-macem lah gitu ya teman-teman ya jadi sultan itu tidak bertindak sendiri walaupun kekuasaan ada di dia walaupun sama seperti presiden lah presiden kan ada menteri-menterinya lah kayak gitu lah intinya ya sebutannya mungkin wazir, katib, penghulu macem-macem lah gitu ya teman-teman ya ada tugas-tugasnya masing-masing ya tapi tetap eksekutornya sultan terus para pemegang otoritas ini ya sultan ini atau para amir ini itu diawasi oleh para sebutannya fukaha teman-teman ya apa sih peran fukaha ini? nah apa sih fukaha ini? apa sih perannya gitu ya? jadi secara formal itu dapat dipilah tiga kategori teman-teman ya jadi fukaha ini para mufti yang pertama para mufti yang mengeluarkan fatwa ya kemudian dilaksanakan oleh para amir yang kedua fukaha ini berfungsi sebagai kodi ya kodi itu kayak hakim lah teman-teman ya jadi menjalankan fungsi peradilan sebenarnya masih banyak lagi sih kalau mau kita jabarin cuma panjang pastinya ya teman-teman ya terus yang ketiga ini sebagai alim teman-teman jadi fukaha ini berfungsi sebagai alim dia mengajar ya misalnya mendirikan madrasa atau apapun itu terus ngajarin ngajarin umat-umat gitu ya dan umat-umat ini kalau misalnya lulus mungkin menjadi fukaha-fukaha berikutnya gitu ya penerusnya nah para fukaha ini dipimpin dan disupervisi oleh seorang yang namanya saikul islam teman-teman jadi ada ada tertingginya lagi lah ya jadi wah ini kalau teman-teman pelajari sejarah islam itu mantep banget gitu teman-teman ya ya mungkin sejarah-sejarah dunia juga mengikuti ke arah sana sebenarnya teman-teman ya Rasulullah itu pernah bersabda teman-teman ya barang siapa yang taat kepadaku maka sungguh ia taat kepada Allah dan barang siapa yang mengingkari aku maka sungguh ia telah ingkar kepada Allah barang siapa mentaati amirku maka ia telah taat kepadaku siapa yang mengingkari amirku maka sungguh ia telah ingkar kepadaku hadis riwayat muslim bukhari teman-teman jadi intinya ya hamir itu hanya seorang eksekutor semata teman-teman hukumnya itu ya hukum syariat islam hukum itu sudah ada bukan buatan manusia tapi dia dari Allah SWT tiap orang yang memimpin disini di dunia ini akan pasti akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat nanti jadi teman-teman siap menjadi amir? teman-teman siap gak menjadi amir? ya kalau teman-teman siap menjadi amir? ya silahkan karena tugas amir itu ya berat banget kita ngomongin amirat nih teman-teman ya jadi amirat itu satuan sosial politik terkecil dalam masyarakat islam itu sebutnya amirat ya nah amirat itu adalah wilayah wilayah otonom sebagai satelit nih teman-teman ya jadi ya kan para sultan di paling atas ya amirat itu kayak ya daerah-daerah wilayah-wilayah lah teman-teman ya nah jadi karena memang setiap muslim itu kan harus selalu berada dalam jamaah teman-teman ya seperti sholat berjamaah juga dia harus dipimpin oleh seorang imam dalam masyarakat islam itu harus ada seorang sultan dan dibantu oleh yang lain-lainnya ya salah satu amir di setiap amir ini kalau misalnya kita kita bisa istilahkan dalam sekarang itu seorang gubernur teman-teman yang memerintah suatu wilayah gubernur dia ya amir ya gimana sih sebenarnya tata cara pengakuan seorang amir teman-teman ya jadi sebenarnya sih kalau dalam kitabnya al-ahkam al-ahkan as-sultania karya imam al-mawardi itu teman-teman ya jadi sebenarnya ada dua cara pemilihan seorang pemimpin ya yakni melalui pengakuan dan keputusan sejumlah orang yang berpengaruh dan berwenang ya jadi pengakuan pengakuan dan keputusan sejumlah orang yang berpengaruh atau yang berwenang yang kedua itu melalui penunjukan holifah atau sultan sebelum-sebelumnya teman-teman nah itu menurut kitab al-ahkan al-sultan al-sultaniyah ya karya imam al-mawardi sebagaimana yang kita tahu tadi kan bahwa kehidupan normalnya masyarakat muslim itu kan dibawa otoritas ya para amir jadi otoritas ini diberikan kepada seorang pemimpin oleh warga jamaah jadi bentuk pengakuan kepemimpinan kepadanya itu dilakukan dengan cara bayah berbayat lah bayat gitu ya bayat oh aku membayat membayat amir ini gitu ya pada zaman modern sekarang kan pasti timbul pertanyaan tuh kita bahas dulu ya apa sih bayah itu ya teman-teman bayat atau bayah itu ya bayah itu sebenarnya adalah kontrak sumpah setia nih teman-teman bukan kepada amir ya tapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama menegakkan syariat islam cuma lewat tangannya amir tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat al-fat ayat 10 sesungguhnya orang-orang yang berbayah kepadamu maka mereka berbayah kepada Allah tangan Allah di atas tangan mereka maka barang siapa melanggar janji setia mereka melanggar janji setia kepada dirinya sendiri dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar jadi kalau kita simpulkan disini teman-teman menjadi seorang amir itu berat sebenarnya ya tanggung jawabnya berat teman-teman bukan di dunia aja tapi di akhirat juga teman-teman ya jadi siapa yang mau menjadi amir silahkan gitu ya cuma tanggung jawabnya ya harus tanggung jawab kepada Allah sebenarnya ya jadi mungkin ada yang banyak nih siapa sih amir sekarang ya siapapun itu amirnya selama dia menegakkan syariat islam terus dia mencetak dina dirham terus dia mendirikan pasar muamarah yang menyediakan pasar muamalah gitu itu kita ikutin aja tuh amir teman-teman ya entah itu siapapun itu amirnya jadi mungkin yang sering bertanya siapa sih amir itu ya siapa dia gitu ya siapa yang nunjukinnya gitu ya nah makanya nih yang menunjukinnya ya saat ini ya saat ini ya rakyat itu rakyat itu yang mempercayai dia teman-teman ya jadi kalau misalnya bisa kita simpulkan disini ya untuk zaman sekarang nih jadi ada sejumlah muslim nih ada sejumlah muslim bersama-sama bersepakat untuk menjalankan syariat islam ya terus dan mempercayakan kepemimpinan untuk tujuan itu menunjuk orang tersebut dipercayai sebagai pemimpin terus mereka bersumpah atas kesepakatan tersebut bersumpah setia ya teman-teman melalui tangan dia bersumpahnya kepada Allah pastinya ya teman-teman nah ikuti aja itu amir teman-teman ya ya enggak saya sih saya sih enggak berani sih ngomongin macem-macem masalah itu ya dia siap kalau siapapun itu siap menjadi amir ya dia pasti siap bertanggung jawab lillahi ta'ala lah ya maksudnya ya maksudnya dunia akhirat dia tanggung jawab misalnya mungkin disini ada yang saya punya ya amir amir tikwan siregar terus amir za'im za'idi yang saya ikuti kan wakalah wakalah dan sultan ya teman-teman para sultan para amir ini ya saya mengikuti mereka ya mereka kan tanggung jawab kepada dunia akhirat kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya wah kalau kita mah ya sebagai umat ya gak usah ambil pusing lah masalah beginian ya teman-teman jadi kalau ada yang udah bersiap ada yang siap-siap udah siap dia menjadi amir ya udah ikutin aja mumpung ada yang mau memimpin kita karena kalau kita tercerai-berai begini kan pusing kepala ya teman-teman ya ya gak teman-teman apakah video ini bisa menjawab jawaban teman-teman saya gak tau semoga saja dengan adanya video ini bisa memberikan sedikit informasi buat teman-teman ya tadi saya udah bahas sedikit tata cara pengakuan seorang amir terus apa lagi ya teman-teman ya ya kurang lebih begitu itu sih ini video udah panjang banget teman-teman ya ya sebenarnya masih banyak sih kalau misalnya kita mau mempelajari masalah ini ya kalau kita mau mempelajari masalah ini wah banyak banget ya sebenarnya ada wazir lah ada apalah apalah ya teman-teman ya ini hanya sedikit aja sih saya hanya bahas sedikit sultan dan sedikit amir ya amirat tadi ya terus ada otoritasnya juga ya sebenarnya hanya sedikit aja sih ya mungkin gini aja sih video saya kali ini ya gak perlu panjang-panjang lagi udah kepanjangan banget jadi kembali lagi ke teman-teman semua teman-teman mau pilih siapa silahkan kalau saya saat ini memang memilihnya kesini ya karena ini memang hak saya ya cuma saya gak mau memaksakan kehendak saya ya teman-teman boleh pilih kalau teman-teman percaya dengan amir-amir-amir yang lain ya silahkan ya mungkin pada video sebelumnya saya udah jelasin kalau misalnya kenapa alasan saya memilih ini ya karena dia udah mencetak dinar dirham terus dia udah menyediakan pasar muamala terus saya juga udah membaca buku-bukunya ya kurang lebih masuk akal buat saya ya udah saya ikutin teman-teman ya kurang lebih sih begitu aja sih video saya kali ini ya teman-teman gak usah penjang lebar lagi udah panjang banget jangan lupa untuk like jika suka komen juga dan subscribe pastinya oke terima kasih bye bye